Kemarin nih, kemarin dikabarkan abang prick sama yang kak Yoleni, padahal ya udah akur, udah serasi itu gimana abang? Ya gimana ya, memang udah visi dan misinya udah beda, kan kemarin kan kita menjalin hubungan kan bukan cuman, memang ada perasaan juga tapi kita juga kan ada memikirkan ke depannya, ya kan? Jadi otomatis dalam beberapa bulan itu ya kita juga mencoba untuk ya apa nih goal yang mau dicapai. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu udah nggak cocok, ya udah ya namanya juga pacaran, pasti either lanjut atau putus, ya kan beda sama nikah kan. Tapi sekarang masih berhubungan baik, komunitasnya. Itu juga ngomongnya waktu itu memang pas kita putus juga kita bener-bener mempersiap, bukan mempersiapkan apa nih? Karena kita kan punya kayak semacam tanggung jawab gitu ya kepada netizen juga, follower kita yang begitu.